Bab 1454 Keputusan Keluarga Kekaisaran Ketika benda hitam itu dikeluarkan dari tubuh Danny, pupil Danny menyipit, wajahnya kesakitan dan sangat membenci Jerry. Jerry, kau pikir dengan cara ini bisa membunuhku? Ujar Danny menggertakkan gigi. Jerry mengerutkan kening, entah mengapa, dia melihat niat membunuh yang gila dari mata Danny. Dalam keadaan seperti ini, apakah Danny masih bisa menjadi ancamannya? Jerry telah mengamati Danny cukup lama, tiba-tiba menyadari setiap serangan Danny selalu sengaja melindungi perutnya. Dan Profesor Black adalah pecinta ilmu pengetahuan, bahkan dia sendiri telah berubah menjadi monster setengah manusia setengah mesin, apalagi Danny. Selama manusia dimodifikasi dengan cara teknologi canggih, pasti memiliki benda yang menyediakan energi di dalam tubuh mereka, dan Jerry merasakannya, ada gelombang energi yang sangat kuat di perut Danny. Seperti yang dia duga, ada benda hitam di perut Danny, meskipun dia tidak tahu apa itu, dia bisa merasakan gelombang energi yang mengerikan dari benda hitam itu. Alasan Danny begitu kuat adalah karena benda hitam ini. Danny, perselisihan kita berakhir di sini. Ujar Jerry tiba-tiba mengangkat satu lengan, mengeluarkan aura bela diri yang mengerikan dari tangannya. Setelah itu, Jerry memukul kepala Danny dengan telapak tangan. Jerry, aku mati, kau juga tidak akan hidup. Hahaha. Tawa Danny tidak takut sedikitpun. Bang. Telapak tangan Jerry menghantam kepala Danny. Saat napas terakhir Danny putus, perasaan bahaya yang kuat meletus dari benda hitam di tangan Jerry. Ekspresi Jerry seketika berubah pucat, ia refleks melemparkan benda hitam itu keluar. Kabum. Benda hitam itu meledak saat lepas dari tangannya, aura penghancur menyapu sekeliling. Dan Jerry yang paling dekat dengan benda hitam, langsung terlempar keluar puluhan meter. Ya Tuhan. Ada apa di taman kota Kaisar? Suara tadi itu ledakan, kan? Apa yang terjadi? Mengapa aku merasakan semburan aura penghancuran dari ledakan tadi? Ledakan benda hitam langsung mengguncang seluruh kota Kaisar Sangguan, tatapan para master tertuju ke arah taman di kota Kaisar, mereka kaget. Sementara itu, di keluarga Kekaisaran Sangguan, di dalam istana Kekaisaran. Kaisar Sangguan duduk di singgah sana, di samping kiri dan kanan, ada para master keluarga Kekaisaran. Saat ini, ekspresi setiap orang penuh dengan kekhawatiran, bagi keluarga Kekaisaran Sangguan, hari ini adalah bencana, satu-satunya master alam transcendent keluarga Kekaisaran, Bruno, telah mati. Tidak hanya itu, banyak master alam dewa dari keluarga Kekaisaran Sangguan juga mati. Kaisar, master alam dewa keluarga Li semuanya meninggalkan kota Kaisar, keluarga Li hanya meninggalkan beberapa orang biasa. Ujar seorang master alam dewa. Sampah. Kalian semua sampah. Carson sudah mati, tapi kalian tidak bisa menahan master alam dewa keluarga Li. Kalau bukan sampah, apalagi. Teriak Kaisar Sangguan marah. Para master diam, tak berani bicara. Mereka sadar betul, ketika master keluarga Li pergi, itu seperti membiarkan harimau kembali ke pegunungan. Ketika keluarga Li pulih, keluarga Kekaisaran Sangguan pasti akan menderita kerugian yang besar. Aku tidak peduli bagaimana kalian melakukannya, kalian harus menemukan semua master alam dewa keluarga Li untukku. Ujar Kaisar Sangguan marah. Ya, Kaisar. Jawab seseorang. Ayah, Anda melewatkan seseorang tanya pangeran Janus. Siapa? Tanya Kaisar Sangguan mengernyit. Jerry. Jawab Janus. Ekspresi semua master keluarga Kekaisaran berubah drastis mendengar ucapan ini. Ayah, kupikir kakak benar. Master keluarga Li tidak boleh dilewatkan. Jerry juga, lanjut moncer. Kaisar, kalau bukan karena Tuan Yang, master alam dewa keluarga kita sudah mati di tangan Carson. Tuan Yang berjasa besar pada keluarga kita, kita tidak boleh melupakan budinya Ujar. Salah satu master alam dewa puncak yang diselamatkan oleh Jerry. Benar, jika bukan karena Tuan Yang, master alam dewa keluarga kita akan punah. Kita berhutang banyak budi pada Tuan Yang. Lanjut master alam dewa lainnya. Henny yang sebelumnya diselamatkan oleh Jerry, ikut bersuara, Kakek, tolong pertimbangkan baik-baik. Jerry bersedia selamatkan master keluarga kita, itu menunjukkan kita dapat meredakan perselisihan antara keluarga kita dan dia. Kita tidak boleh memperlakukannya sebagai musuh, tapi sebagai pahlawan. Henny, jangan kira dengan kamu menjadi wanitanya, keluarga kita akan melepaskannya. Meskipun dia menyelamatkan master keluarga kita, tapi jika bukan karena dia, mana mungkin terjadi perang besar antara keluarga Li dengan keluarga kita. Cibir Janus. Benar, Jerry harus mati. Kehilangan Kaisar Sangguan adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Setelah mengalami pertempuran sekelas ini, dia pasti terluka parah, ini saat terbaik bagi kita untuk membunuhnya. Lanjut moncar. Aku tahu apa yang kalian takutkan, kalian takut jika Jerry pulih, aku akan memiliki dukungan, kan? Jawab Henny marah. Selama keluarga kita bersedia mengesampingkan perselisihan dengan Jerry, aku bersedia mundur dari persaingan untuk menduduki tahta. Kalau kalian masih khawatir, aku bisa meninggalkan keluarga kekaisaran. Janus dan moncar terkejut mendengar jawaban Henny, karena Kaisar Sangguan telah memberikan kekuasaan besar pada Henny dan bahkan memberikan kelayakan kepada Henny untuk bersaing mendapatkan tahta. Karena itu, mereka selalu tidak mau melepaskan Jerry. Hanya dengan Jerry mati, Henny akan kehilangan dukungan. Keduanya syok mendengar ucapan Henny, tapi tidak terlalu menunjukkannya. Henny, apa hubungannya kamu mundur dari persaingan menduduki tahta dengan kita? Cibir Janus. Jangan cemarkan nama baikku dan kakak lanjut moncar. Kakek, Jerry bisa membunuh Carson menunjukkan kekuatannya sudah pulih. Keluarga kita sudah sangat menderita, jika kita tetap melawan Jerry, kita hanya akan menderita kekalahan lebih parah. Ujar Henny mengabaikan mereka sambil menatap Kaisar Sangguan. Kaisar Sangguan tidak mengatakan apa-apa, hanya wajahnya menjadi sangat suram, tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, kilatan dingin muncul di mata Kaisar Sangguan, aku tidak akan pernah membiarkan ancaman apapun ada, tidak peduli Jerry bersedia mengesampingkan perselisihan atau tidak. Aku tidak akan membiarkan dia lepas. Cibir dia. Semua orang terkejut mendengar ini, tapi Janus dan Moncer sangat senang. Kakek, apakah kamu benar-benar akan menyerang Jerry? Ujar Henny kaget. Kaisar Sangguan tidak memperdulikan Henny, kurung dia, ujar dia memberi perintah. Bab 1455 Pencarian Jerry Henny dibawa pergi oleh dua master, dia diisolasi di bawah tanah makam ke Kaisaran. Kaisar Sangguan melirik semua orang, aku tahu, banyak di antara kalian diselamatkan oleh Jerry, jadi kalian merasa berterima kasih padanya. Ujar dia. Tapi, sebaiknya kalian pertimbangkan identitas kalian sendiri, jangan lupakan kalian adalah kekuatan keluarga Kekaisaran Sangguan, tiang penyangga keluarga Kekaisaran Sangguan, kalian hanya bisa memikirkan kepentingan keluarga kerajaan. Baru saja, saat ledakan terjadi, aku merasakan energi bela diri Jerry tersebar. Sekalipun, dia masih hidup, dia pasti terluka parah. Hanya dengan dia mati, kita dapat menghindari bahaya di masa depan. Ketika Jerry pulih, dia pasti akan balas dendam dengan keluarga. Kekaisaran Sangguan, dan itu akan menjadi hari terakhir bagi keluarga kerajaan kita. Kuharap kalian bisa memahami kesulitanku. Semua orang terdiam mendengar ucapan Kaisar Sangguan, dan Master Alam Dewa yang diselamatkan oleh Jerry menunjukkan tatapan kesedihan. Mereka memang tidak ingin menangkap Jerry, tapi seperti yang dikatakan Kaisar Sangguan, jika Jerry memendam dendam terhadap keluarga kerajaan, setelah pulih, dia pasti tidak akan memaafkan keluarga kerajaan. Pada saat ini, seorang Master Alam Dewa Puncak tiba-tiba menatap Kaisar Sangguan, Tuan Kaisar, kalau memungkinkan, kuharap Anda dapat mengampuni Jerry. Ujar dia. Itu pastil aku bisa memberinya makanan dan minuman yang baik sebagai balasan atas bantuan menyelamatkan kalian. Jawab Kaisar Sangguan. Semua orang mengerti bahwa Kaisar Sangguan bermaksud untuk menonaktifkan kekuatan bela diri Jerry begitu menangkapnya, lalu memenjarakannya selamanya di keluarga Kekaisaran Sangguan. Bagi Jerry, itu memang sangat kejam, tapi dibandingkan dengan kehilangan nyawa, ini pilihan terbaik. Baiklah, tidak ada yang perlu dibahas, segera blokir Kota Kaisar Sangguan. Setiap menemukan Master Alam Dewa Keluarga Lee harus dibunuh tanpa ampun. Selain itu, blokir Kota Sangguan. Jika kejadian ini bocor, Kota Sangguan mungkin akan menghadapi krisis yang lebih besar. Ujar Kaisar Sangguan tenang sambil melihat sekeliling. Ya, jawab semua orang. Setelah itu, Master Keluarga Kekaisaran Sangguan berpisah menjadi dua kelompok, meninggalkan keluarga Kekaisaran dan mengikuti Kaisar Sangguan menuju taman, sementara kelompok lain mengikuti Pangeran Mahkota, Janus, untuk mencari Master Alam Dewa Keluarga Lee. Orang-orang di Kota Sangguan tidak tahu apa yang terjadi, mereka hanya tahu sesuatu yang besar terjadi. Mereka segera menyadari bahwa kali ini mungkin ada masalah serius, kalau tidak, Kota Sangguan tidak akan terlihat begitu serius. Saat Kaisar Sangguan memimpin pasukannya masuk ke dalam taman, di tengah-tengah taman, sosok yang penuh darah terbaring di tanah. Orang itu adalah Jerry. Setelah dia mengeluarkan benda hitam dari perut Danny, benda hitam itu tiba-tiba meledak, melemparkannya yang sudah terluka parah. Saat ini, dia terluka parah, pakaiannya compang kemping, seperti mayat. Jika ada orang di sini, mereka pasti terkejut melihat luka Jerry yang terpapar udara sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Luka yang awalnya berdarah, sekarang sudah membentuk kerak darah tebal, dan hembusan napas yang halus melingkupi Jerry. Jerry meringkuk sedikit, seperti bayi yang sedang tidur nyenyak, napasnya yang lemah semakin kuat. Rumput kering di sekitar tubuhnya seolah-olah menyerap nutrisi, berubah hijau dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan Jerry sebagai pusat, kehidupan yang kuat menyebar ke segala arah. Waktu terus berlalu, tapi tidak ada tanda-tanda Jerry bangun, hanya saja luka-lukanya hampir sembuh. Beberapa bekas luka bahkan sudah terlepas, meninggalkan kulit yang halus seperti bayi. Tapi, perubahan yang terjadi padanya tidak terlihat oleh siapapun. Sementara itu, Kaisar Sangguan membawa Master Puncak Keluarga Kekaisaran memasuki taman. Kita semua berpencar, cari Jerry dengan metode penelusuran karpet, jangan sampai melewatkan satu sudut pun. Ujar Kaisar Sangguan memberi perintah. Baik, Kaisar. Jawab puluhan Master Keluarga Kekaisaran, segera berpencar menuju berbagai arah. Kaisar Sangguan mengernyitkan kening, seharusnya dia bisa merasakan aura Jerry, tapi begitu memasuki taman, tidak ada jejak keberadaannya, seolah Jerry tiba-tiba menghilang. Tapi, Kaisar Sangguan yaka tanda kurang lebih N, Jerry masih berada di taman ini. Taman di kota Kaisar sangat besar, yang merupakan taman terbesar di kota Kaisar Sangguan, mencari seseorang di sini bukanlah tugas yang mudah. Meski sulit, Kaisar Sangguan harus menemukan Jerry, atau tidurnya tidak akan nyenyak. Kaisar, tidak menemukan orang. Kaisar, Jerry tidak ditemukan. Dalam sekejap, puluhan Master yang dikirim Kaisar Sangguan kembali, dan memberikan laporan. Kaisar, mungkinkah Jerry sudah meninggalkan taman? Tanya seorang Master. Tidak mungkin. Dia pasti masih di taman ini, perluas jangkauan pencarian, terus cari. Kalau mati harus ada mayat, kalau hidup harus temukan orangnya. Jawab Kaisar Sangguan menggelengkan kepala. Siap, Kaisar. Jawab semua orang. Kaisar Sangguan berdiri di tempat, melihat ke sekeliling, berusaha menemukan petunjuk dari jejak yang ada di sekeliling. Tapi, segala sesuatu di sekitarnya tampak sangat alami, tidak ada tanda-tanda kerusakan. Menurut perkiraannya, setelah ledakan hebat itu, pasti akan ada banyak taman yang rusak, mereka seharusnya bisa dengan mudah menemukan taman yang rusak itu, tapi sekarang tidak ada tanda-tanda sama sekali. Apa yang terjadi? Ujar Kaisar Sangguan serius. Bagaimana mungkin dia tahu bahwa taman yang hancur di sekitar Jerry Puli dengan kecepatan kilat, kecuali dia dapat merasakan aura Jerry, kalau tidak, sangat sulit menemukannya. Yang membuat para master keluarga kekaisaran terkejut adalah meskipun mereka mencari sepanjang malam, bahkan sampai keesokan hara tanda kurang lebih berikutnya, mereka tidak menemukan jejak apapun. Kaisar, sepertinya Jerry sudah pergi, kita sudah mencari seluruh taman, tapi tidak menemukan tempat yang rusak. Setelah pencarian tidak membuahkan hasil, satu persatu master keluarga kekaisaran kembali ke samping Kaisar Sangguan, memberikan laporan. Kaisar Sangguan tidak mengatakan apapun, ia terlihat seperti sedang berpikir, apa mungkin Jerry pergi? atau ledakan sebelumnya tidak terjadi di taman. Tapi, dia jelas merasakan suara ledakan yang keras terjadi di sini, tapi segalanya terlihat sangat normal, ini sulit dipahami. Melihat Kaisar Sangguan terdiam, Kaisar, apakah kita akan terus melakukan pencarian? Tanya seorang master, Kaisar Sangguan menatap sekeliling, teruskan pencarian. Sekalipun harus menggali tanah, Jerry harus ditemukan hari ini juga. Ujar dia serius. Bab 1456 Kedatangan Jerry. Kaisar Sangguan selalu berhati-hati, karena keluarga kekaisaran mengalami kerugian besar. Dengan kematian Kaisar terdahulu, membuat Kaisar Sangguan tidak akan membiarkan ancaman apapun mengancam keluarga kekaisaran. Maka, menemukan Jerry dan mengendalikannya telah menjadi obsesinya. Tapi, Jerry tersembunyi di antara pepohonan yang lebat, tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau kehadiran aura bela diri. Meskipun Kaisar Sangguan berjalan melewati Jerry, ia tidak akan menyadari keberadaannya kecuali kebetulan. Selama tiga hari berturut-turut, Kaisar Sangguan bersama master keluarga kekaisaran mencari Jerry di taman, tapi tidak membuahkan hasil. Di sisi lain, Janus dan master lainnya melakukan pencarian master keluarga Lee di seluruh kota kekaisaran, tapi hasilnya nihil. Kaisar Sangguan sangat marah. Kaisar, sebaiknya kita menyerah. Kami sudah mencari taman selama tiga hara tanda kurang lebih, hampir setiap sudut telah kami telusuri, tapi tidak ada jejak Jerry. Sepertinya dia telah meninggalkan kota kekaisaran. Ujar salah satu master keluarga kekaisaran. Kaisar Sangguan menghela nafas, mundur. Ujar dia kesal. Akhirnya, master keluarga kekaisaran meninggalkan taman. Setelah kembali ke istana, Kaisar Sangguan memulai penyendiriannya untuk memperkuat diri. Dengan kerugian besar yang dialami keluarga kekaisaran, bahkan master alam transcendent mereka, Bruno, tewas. Kaisar Sangguan berharap untuk naik ke alam transcendent demi mengurangi kerugian keluarganya. Tujuh hari telah berlalu sejak Jerry membunuh Denny. Suatu hari, hujan deras turun di kota Kaisar Sangguan. Ini adalah hujan terbesar dalam 50 tahun terakhir di kota Kaisar Sangguan, dan berlangsung selama lima jam penuh. Setelah hujan reda, langit menjadi cerah seolah-olah segalanya menjadi baru. Di tengah-tengah taman kota Kekaisaran, di tempat yang ditumbuhi oleh bunga dan rumput, tiba-tiba ada yang bergerak. Beberapa burung kecil yang berhenti di sana ketakutan dan segera terbang menjauh. Swash! Tiba-tiba, sosok muda muncul dari tumpukan bunga dan rumput. Wow! Jerry tiba-tiba membuka mata, mengeluarkan napas panjang. Dia duduk di tempat cukup lama sebelum akhirnya sadar. Aku masih hidup. Gumam dia sangat gembira. Ketika dia berdiri, dia terkejut melihat luka-lukanya sudah sembuh. Dia merasa segar dan sehat. Dia melangkah beberapa langkah ke depan, tapi langkahnya tiba-tiba terhenti. Dia mengayunkan tinjunya, dan aura bela diri yang menakutkan meledak dari tangannya. Aku pulih. Seni bela diriku pulih. Jerry terkejut, dia bisa aura bela dirinya telah pulih. Awalnya, ketika aura bela dirinya tidak cacat, dia hanya berada di alam Transcendent tingkat 3. Namun sekarang, aura bela dirinya tiba-tiba meningkat menjadi alam Transcendent tingkat 5. Kekuatan Jerry naik dua tingkat sekaligus, bagaimana dia tidak takjub. Haha, bela diriku pulih. Tawa Jerry terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu bagaimana dia bertahan selama masa-masa ketika bela dirinya hilang. Selama itu, dia harus menghadapi penderitaan kehilangan bela diri, dan menghadapi keluarga Lee dan keluarga Kekaisaran Sangguan yang selalu mengintainya. Dia harus berhati-hati setiap saat, seperti berjalan di atas tepi pisau, sedikit kelalaian bisa mengungkapkan kebenaran bahwa bela dirinya telah dihancurkan, dan bisa dibunuh oleh keluarga Lee atau keluarga Kekalsaran Sangguan. Sekarang, aura bela dirinya akhirnya pulih, bahkan naik dua alam sekaligus. Ini mengejutkannya. Setelah itu, suasana hatinya perlahan pulih, ada beberapa hal yang harus diatasi sekarang. Gumam dia memancarkan tatapan tajam. Ketika dia masih hanya seorang Master Alam Transcendent tingkat tiga, dia sudah bisa melepaskan kekuatan setara dengan Master Alam Transcendent tingkat enam. Sekarang, kekuatannya melonjak menjadi Alam Transcendent tingkat lima, ditambah dengan garis keturunan bengis. Jika dia bertemu dengan pelindung keluarga Kekaisaran Kaisar Ye lagi, meskipun dia mungkin kalah, itu tidak akan seburuk seperti sebelumnya, kan? Namun, yang membuat Jerry bingung adalah apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Dia sangat yakin betapa parahnya lukanya pada hari. Itu, dan bersiap untuk mati. Tapi tidak terduga, setelah pingsan, bukan hanya luka-lukanya sembuh. Tapi tingkat bela dirinya juga naik dua tingkat. Dia merasakan napas kuat dan akrab dalam dirinya. Itu pil hidup mati yang diberikan Carson pada Kul, ujar Jerry tiba-tiba. Dia bisa merasakan efek obat pil hidup mati masih ada dalam tubuhnya. Saat dia terpojok, dia mengonsumsi pil hidup mati hasilnya, tidak menunjukkan efek apapun. Saat itu, dia bahkan berpikir bahwa obat itu hanyalah cara Carson mengelabui dirinya. Namun sekarang, dia tiba-tiba mengerti, mengapa pil itu disebut pil hidup mati. Kalau aku tidak salah, efek pil hidup mati hanya akan terjadi setelah penggunanya mengalami kematian, kemudian obat ini akan menunjukkan efek penyembuhannya. Artinya, kalau aku tidak mengonsumsi pil hidup mati pada saat itu, maka kali ini, aku pasti sudah mati, gumam Jerry pada dirinya, tidak ada penjelasan lain yang lebih masuk akal baginya. Lukanya yang sangat parah, hampir membuatnya mati, tapi mengapa bisa tiba-tiba sembuh, bahkan tingkat bela dirinya juga melonjak. Sementara itu, di kota Kekaisaran Sangguan, di bawah makam Kekaisaran, Kaisar Sangguan yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya, menunjukkan kejutan. Bagaimana mungkin? Gumam dia segera keluar. Kaisar, melihat Kaisar Sangguan keluar, banyak master keluarga Kekaisaran langsung mendekat, semuanya terkejut. Dari Kaisar Sangguan, mereka merasakan getaran bela diri yang sangat kuat. Kaisar, ada apa? Mengapa Anda tiba-tiba keluar dari latihan? Tanya salah satu master. Ekspresi Kaisar Sangguan sangat serius, dia melihat ke arah taman, dia datang. Ujar dia ketus. Dia. Para master keluarga Kekaisaran bingung, tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Kaisar Sangguan, tapi mereka bisa merasakan dari getaran emosional Kaisar Sangguan, bahwa situasa tanda kurang lebihnya sangat serius. Semua orang sangat terkejut, siapa yang bisa membuat Kaisar Sangguan yang sedang berlatih tiba-tiba keluar. Semua master alam dewa, besiaplah untuk pertempuran kapan saja. Ujar Kaisar Sangguan tiba-tiba. Perintah ini membuat semua master keluarga Kekaisaran kaget. Kaisar, apa yang terjadi? Mengapa kita harus bersiap untuk pertempuran? Tanya salah seorang master. Jerry. Jawab Kaisar Sangguan menggertakkan giginya. Apa? Jerry. Bukankah dia sudah meninggalkan kota Kaisar? Ujar semua orang terkejut. Pada saat itu, bayangan muda tiba-tiba muncul di depan master keluarga Kekaisaran. Kemunculan Jerry membuat ekspresi mereka berubah drastis. Jerry. Ujar Kaisar Sangguan mengertakkan gigi. Bab 1457 sebuah penjelasan. Kehadiran Jerry menggemparkan seluruh keluarga Kekaisaran Sangguan. Dia berdiri di sana seperti sebilah pisau yang sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Kaisar Sangguan berdiri di depan Jerry, merasakan aura bela diri yang tak bisa dihindari mendekatinya. Kaisar tampaknya sangat terkejut melihatku. Tanya Jerry menatap Kaisar Sangguan. Memang cukup mengejutkan, bisa bertemu dengan Tuan yang lagi, aku merasa sangat berhormat. Jawab Kaisar Sangguan tersenyum canggung. Oh, begitu. Ujar Jerry tersenyum. Tentu saja, aku selalu menunggu kedatangan Tuan yang di keluarga Kekaisaran Sangguan. Angguk Kaisar Sangguan. Jerry menyeringai, lalu melihat ke arah para master keluarga Kekaisaran Sangguan. Mereka semua tunduk saat bertatapan dengannya, tak ada yang berani menatapnya. Aku tidak menyangka, orang-orang keluarga Kekaisaran Sangguan tidak tahu berterima kasih. Kalau bukan karena pertarungan sengitku, apakah kalian bisa hidup sampai sekarang? Tanya Jerry dengan suara tegas, membuat para master keluarga Kekaisaran merasa malu. Jerry tahu meskipun dia pingsan selama tiga hari, keluarga Kekaisaran Sangguan mencarinya di taman selama tiga hari tiga malam. Saat itu, jika mereka menemukannya dalam keadaan seperti itu, dia pasti akan menghadapi bahaya besar, dan Jerry sangat menyadari hal itu. Sekarang, Kaisar Sangguan ketakutan mendalam yang seolah datang dari lubuk hatinya, yang ada hanya penyesalan mendalam di hatinya. Jerry selalu dipercayai oleh keluarga Kekaisaran Sangguan dan tidak pernah mencurigai rahasia yang dimilikinya. Sekarang, keluarga Kekaisaran Sangguan memiliki seorang master puncak baru. Mengingat hal ini, Kaisar Sangguan tiba-tiba terlihat menua beberapa tahun. Semua ini atas perintahku. Kalau ada masalah, serang aku, aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ujar dia, Kaisar. Orang-orang keluarga Kekaisaran Sangguan kaget mendengar perkataan Kaisar Sangguan. Sanggupkah kamu menanggungnya? Kalau bukan karena nasib baikku, mungkin aku sudah mati di tanganmu beberapa kali. Sekarang kamu memberitahuku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Tawa Jerry menatap Kaisar Sangguan. Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Kaisar Sangguan menggertakkan giginya sambil menatap Jerry. Sudah seperti ini kamu masih bersikap sombong layaknya seorang Kaisar. Teriak Jerry marah, aura bela diri yang menakutkan melingkupi seluruh kediaman Kaisar Sangguan. Satu persatu master keluarga Kekaisaran terlihat ketakutan. Mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak sedang berhadapan dengan manusia, melainkan dewa. Meskipun Kaisar Sangguan sangat kuat, aura ini membuatnya ketakutan. Dia tidak tahu sejauh mana tingkat bela diri Jerry sekarang, tapi yang pasti, Jerry pasti telah pulih ke kondisi puncak atau bahkan lebih kuat. Dia tahu Jerry sebelumnya bisa melawan pelindung keluarga Kekaisaran meskipun dia kehilangan keterampilan bela dirinya pada akhirnya, setidaknya dia mampu bertarung melawan master alam Transcendent tingkat 7. Sekarang, kekuatan Jerry lebih kuat artinya, pelindung keluarga Kekaisaran yang memiliki kekuatan alam Transcendent tingkat 7 mungkin akan menghadapi perlawanan dari Jerry. Tuan Yang, maafkan aku, aku salah. Di tengah kejutan semua orang, Kaisar Sangguan tiba-tiba berlutut di hadapan Jerry, menundukkan kepalanya yang sombong. Adegan ini benar-benar mengguncang hati setiap orang di sana. Bahkan Jerry pun terkejut, tidak pernah terpikir olehnya Kaisar Sangguan yang arogan akan merendahkan diri di hadapannya. Dia sangat tidak puas dengan keluarga Kekalsaran Sangguan, bahkan ingin menggulingkan keluarga ini, tapi ketika memikirkan Henny, dia membatalkan niatnya. Namun, dia tidak bisa menelan rasa kesal itu, jadi dia datang langsung ke keluarga Kekaisaran Sangguan. Melihat Kaisar Sangguan berlutut di bawah kakinya, Jerry menjadi hening, kamu pikir dengan berlutut, aku akan memaafkan keluarga Kekaisaran Sangguan. Tanya dia, semua orang bertindak atas perintahku, kalau ada apa-apa datang cari aku, ujar Kaisar Sangguan menggertakkan gigi. Suara Jerry dingin sampai pada titik ekstrim, bagaimana kalau aku tetap ingin menghancurkan keluarga Kekaisaran Sangguan. Kaisar Sangguan gemetar, menatap pemuda yang tidak marah namun menakutkan, aku tahu kamu kuat, tapi jangan lupa, ini kediaman Kaisar Sangguan. Begitu keluarga Kekaisaran mendekati kehancuran, pelindung keluarga Kekaisaran akan melindungi keluarga Kekaisaran. Ujar dia, begitu kuatkah pelindung keluarga Kekaisaran. Hina Jerry, ketika dia menginjakkan kaki, pang-pang-pang, seluruh tanah di kediaman Kaisar Sangguan gemetar, bangunan-bangunan roboh seperti terkena pukulan berat. Anggota keluarga Kekaisaran tercengang. Jika satu langkah Jerry bisa menciptakan kekuatan mengerikan seperti itu, apa yang akan terjadi jika dia menginjak tubuh mereka? Ekspresi Kaisar Sangguan tampak shock, baru pada saat ini dia menyadari bahwa pemuda di depannya sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jerry sangat percaya diri, makanya berani datang sendiri ke keluarga Kekaisaran Sangguan, bahkan tidak takut kepada pelindung keluarga Kekaisaran. Pelindung keluarga Kekaisaran. Pantaskah dia menjadi pelindung? Apa itu pelindung? Pelindung harus melindungi tanah air, melindungi negara, bukan keluar ketika tanah air hampir hancur. Cibir Jerry. Pada hari itu, ketika Carson mengonsumsi obat Transcendent dan kekuatannya meningkat pesat, berapa banyak master keluarga Kekaisaran Sangguan dan keluarga Lee yang meninggal akibat mengepung Carson, lalu di mana pelindung keluarga Kekaisaran. Mereka lebih suka melihat para master di kota Kaisar dibunuh satu persatu daripada turun tangan. Tanya Jerry, membuat anggota keluarga Kekaisaran terkesiap. Terutama bagi mereka yang diselamatkan oleh Jerry dari tangan Carson, mereka terharu, jika bukan karena Jerry, para master di keluarga Kekaisaran Sangguan mungkin akan punah. Apakah keluarga Kekaisaran Sangguan tanpa master alam dewa masih bisa disebut keluarga Kekaisaran? Tuhan yang benar, di saat kami berjuang mati-matian melindungi tanah air, di mana pelindung. Ketika keluarga Kekaisaran hampir hancur, mereka muncul, apa gunanya kemunculan mereka? Para master keluarga sudah punah, bahkan jika keluarga tetap ada, apa gunanya? Ujar seorang master keluarga Kekaisaran marah. Benar, pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan, tidak pantas disebut pelindung. Pelindung seperti itu, lebih baik tidak adal. Pelindung keluarga Kekaisaran harus memberi pertanggung jawaban kepada kami. Para master keluarga Kekaisaran yang diselamatkan oleh Jerry mulai berseru marah, ekspresi mereka sangat terkesan. Wajah Jerry penuh dengan kehampaan, pelindung keluarga Kekaisaran Sangguan, kapan kamu akan keluar dari persembunyianmu? Teriak dia. Setelah kata-kata ini diucapkan, aura mengerikan segera meliputi langit dan bumi. Lancang sekali. Teriak suara marah memenuhi langit, dan dalam sekejap, seorang pria tua berambut putih muncul di depan Jerry. Ketika dia melihat Jerry, matanya penuh dengan kemarahan.